yang menghandle untuk segala pengobatan dari Taufik ini dia dari Lombok, umur 12 tahun tidak ada daun pingganya, jadi memang tidak mendengar jadi dia pernah menyelamatkan tentang orang turis dari Malaysia dalam gunpa Lombok istilahnya untuk menghargailah jasa Taufik ini jadi pemerintah Malaysia memberikan pengobatan gratis untuk yang ini kemudian untuk kuota tadi, pertanyaan berikutnya untuk kuota ini, sekarang ini kita tidak menutup kuota berapa yang penting kita masukkan dulu jika ada beberapa orang yang menatik namanya yang keluar kita akan menghubungi si pasien atau dinas terkait yang sudah memberikan informasi kemudian untuk pasien yang kita bantu itu mulai dari pengobatan awam sampai akhir insya Allah sampai sempurna kita bantu tapi dengan syarat tadi, kita bukan kanker dan mencuci darah ya sebab kalau itu penyakitnya memang agak riskan, agak kurang terus itu, prosedur tadi sudah saya jawab ya bagaimana ininya, sekali lagi saya ulangi saya hanya perlu nanti riwayat penyakit pasien untuk pasien, kemudian KK dan KTP-nya kalau ada surat keterangan miskin lebih bagus lagi sebab kita memang memampu masyarakat yang tidak mampu dari Sumatera Barat kalau seandainya di orang kaya, di mana? orang kaya, orang kaya enggak bisa masyarakat tidak mampu tidak ada uang dan miskin baik, silahkan kalau masih ada pertanyaan dari kong-kong jadi yang menjadi kuncinya itu masyarakat tidak mampu penyakitnya tidak kanker kalau orang kaya, penyakitnya banyak nanti kanker terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih sudah nonton terima kasih sudah nonton